salam pramuka halo kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian bertemu kembali dengan kak elis apa kabarnya kak elis pasti berharap kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian sehat bahagia dan sejahtera selalu bersama keluarga ya kali ini kak elis akan mengajak kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian kembali belajar bersama tentang materi cara menemukan utara dengan menggunakan jam analog sebelum kita mulai kak elis akan mengingatkan terlebih dahulu kalau menemukan utara dengan jam analog ini untuk belahan bumi sebelah utara dan belahan bumi sebelah selatan cara yang digunakan berbeda nah karena posisi kak elis berada di pulau jawa atau termasuk di belahan bumi sebelah selatan kak elis akan mengurekkan cara menemukan utara dengan jam analog untuk belahan bumi sebelah selatan terlebih dahulu disini kita nanti menggunakan jam analog dan sinar matahari serta tongkat yang ditancapkan seperti ini adalah sebagai alat bantu kita untuk belahan bumi sebelah selatan caranya caranya pertama kita arahkan tanda jam 12 ke arah matahari tapi jika kesulitan kakak-kakak dan adik-adik setahun saudara kalian dapat menggunakan tongkat yang ditancapkan seperti ini nanti dapat kita lihat letak bayangannya karena bayangan tongkat tersebut tepat mengarah pada matahari kemudian kita letakkan atau posisikan analogi rata dengan tanah seperti ini kemudian kita sesuaikan angka 12 dengan bayangan tongkatnya seperti ini dapat terlihat ya bayangan tongkatnya pastikan bayangan tongkat lurus angka 12 dan 6 ya untuk mendapatkan utara dengan arloji atau jam analog ini kita ambil tengah-tengah antara angka 12 dan jarum penunjuk jam atau jarum yang pendek ini ya kak Elis akan letakkan lidi di tengahnya seperti ini dapat terlihat ya kak kakak-kakak adik dan saudara sekalian coba perhatikan yang arah kesana adalah utara dan yang sebelah sini adalah arah selatan buat dipahami ya sekarang kak Elis sudah menyiapkan kompasnya dapat terlihat ya kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian arah utara arloji dan kompas sama nah itu tadi metode yang digunakan untuk menemukan utara dengan menggunakan jam analog untuk belahan bumi sebelah selatan kemudian ke Elis akan tunjukkan bagaimana caranya untuk menemukan utara dengan menggunakan jam analog untuk belahan bumi sebelah utara caranya sedikit berbeda kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian Kak Elis mencontohkan seperti ini untuk belahan bumi sebelah selatan yang diarah ke matahari adalah angka 12 sedangkan belahan bumi sebelah utara yang kita arahkan ke matahari adalah jarum petunjuk seperti ini atau jarum yang pendek kita coba arahkan ke matahari seperti ini contohnya kita gunakan sama menggunakan bayangan lagi seperti ini kita paskan jarum penunjuk jam ke arah matahari seperti ini sudah pas bayangannya kemudian kita lihat dan ambil tengah-tengah antara jarum petunjuk dan jam dengan angka 12 seperti ini nah untuk arah ke sana itu yang ke selatan sedangkan arah yang ke sini adalah yang ke utara jadi tengah-tengah antara jarum petunjuk jam dan angka 12 adalah arah selatan kita lihat lagi dengan kompas sedikit melenceng ya tapi jangan lupa posisi ke elis berada di belahan bumi sebelah selatan dan metode yang digunakan adalah untuk belahan bumi sebelah utara untuk catatan baik untuk belahan bumi sebelah utara ataupun belahan bumi sebelah selatan hasilnya akan lebih akurat lagi jika posisi kita semakin jauh dari garis katolistiwa karena bayangan dari sinar matahari menjadi lebih panjang dan ke elis tambahkan lagi pada saat musim panas untuk belahan bumi sebelah utara kita tidak menggunakan angka 12 tapi kita menggunakan angka 1 atau tengah-tengah antara jarum penunjuk jam dan angka 1 sedang untuk belahan bumi sebelah selatan saat musim panas yang diarahkan ke matahari bukan angka 12 tapi di angka 1 dapat dipahami ya kakak-kak adik-adik dan saudara sekalian nah demikian tadi kakak-kak dan adik-adik serta saudara sekalian cara menentukan utara dengan menggunakan jam analog semoga video ke elis kali ini semakin bermanfaat dan juga berguna bagi adik-adik dan kakak-kakak saudara sekalian dalam kegiatan keperambukaan nanti di tempat kakak-kakak dan adik-adik jangan lupa like share komentarnya dan subscribe selalu ke elis tunggu terima kasih kakak-kakak dan adik-adik saudara sekalian sampai berjumpa lagi dengan video baik dua ke elis berikutnya selalu jaga kesehatan dan salam hurwat untuk keluarga tercinta di rumah dan salam pramuka tercinta 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 tercinta